Intro 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 Berkas penting bernilai ratusan juta rupiah ikut ludos dalam kebakaran kantor notaris pejabat pembuat akte tanah atau PPAT di Ruko 3 Lantai Jalan Kayon Embang Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya Kejadian itu terjadi pada Minggu 12 Maret 2023 sekitar popel 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat pagi Pemilik kantor Emil Zurkarnain mengaku beberapa berkas di kantornya hancur di lalap api dalam kebakaran yang terjadi di Ruko yang disewanya sebagai kantor notaris sejak tahun 2013 silam itu Berkas-berkas penting tersebut tersimpan di beberapa area kantornya terutama di lantai dasar di dekat meja penerima tamu Emil menambahkan sebagian dari berkas-berkas yang hancur tersebut merupakan milik kliennya Namun ia mengaku tetap akan bertanggung jawab untuk mengurus berkas tersebut kembali Warga yang bermukim di Mulyarjo, Surabaya itu menduga penyebab kebakaran berasal dari korsleting instalasi kelistrikan pada lampu yang berada tepat di atas meja padari matamu berlokasi di lantai dasar Selain itu ia juga menduga alat mendingin udara AC yang terpasang di lantai 2 bangunan Ruko yang disewanya sejak tahun 2013 silam itu juga mengalami korsleting listrik Beberapa hari sebelumnya Emil juga mengaku sempat mendapati adanya keanehan kondisi lampu penerangan di dalam kantornya Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya Deddy Irianto menerangkan Titik awal api berada di lantai 1 lalu berimpas di lantai 2 Pihaknya mengerahkan 9 truk pemadam kebakaran berbagai jenis Kebakaran tersebut berhasil dipadamkan pada pukul 9.53 waktu Indonesia Barat pagi Sedangkan proses pembasahan dinyatakan selesai dan kondusif pukul 10.36 waktu Indonesia Barat pagi Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang Tim Inavis Polrestabes Surabaya dan anggota unit Reskrim Polsegenteng Polrestabes Surabaya Melakukan olah tempat kejadian perkara di area kantor yang terbakar Setelah rampung memeriksa dan mendokumentasikan beberapa bagian area yang menjadi pusat penyelidikan kebakaran Pihak kepolisian lantas memasang garis batas polisi di area depan pintu besi lipat harmonika berwarna hijau tersebut Diketahui 9.15 atau 9.20 jadi untuk sebab atau asal mulai api dari komputer Dari ada di situ ada cop yang masih nempel dan itu mengarah ke komputer Untuk area terbakar bantuan dari tim Inavis yang melakukan olah TKP tadi itu di lantai berapa? Untuk titik api itu pada lantai 2 Jadi titik api awal di lantai 2 Jadi sementara kita ketahui hanya di lantai 2 saja yang terbakar Kemudian merempet ke bawah ya? Jadi untuk ke bawahnya tidak Jadi hanya lantai 2 saja Jadi percikan-percikan api saja Tidak sampai menimbulkan semuanya Dan untuk korban jiwa? Tidak ada Jadi untuk korban jiwa nihil karena ini dalam keadaan kosong Tidak ada aktivitas? Tidak ada Tim Inavis sudah kesini tadi Untuk tim Inavis sudah kita datangkan Jadi nanti kita bisa Nanti kita menunggu hasil daripada tim Inavis Terima kasih banyak